Karena Adaro sendiri mau memberikan dukung, ini kursus saja. Sebanyak 30 peserta dari Desa Padangin Kejamatan Tanta ikuti pelatihan komputer. Pelatihan dilaksanakan oleh komunitas Jika Belajar Maka Bisa atau Jika Maka bekerjasama dengan CSR PT Adaro Indonesia sebagai upaya untuk mensukseskan program pemerintah daerah yakni menciptakan 10.000 wira usaha baru di Tabalong. Ketua Jika Maka Awik Hadi Widodo mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan komputer agar dapat bersaing di dunia kerja. Tidak hanya itu, peserta juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dengan keterampilan yang mereka miliki. Sementara target dari pelatihan ini sedikitnya 50% dapat langsung bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Untuk itu telah diupayakan para lulusan dari pelatihan dapat memagang di berbagai perusahaan yang ada di Tabalong. Di samping itu kita juga memberikan motivasi dan pengembangan diri. Orientasinya adalah bagaimana lulusan dari Jika Maka Desa Padang ini nantinya mereka bisa dilamar pekerjaan, bukan melamar pekerjaan, dan menciptakan lapangan kerja, bukan sibuk mencari kerja. Itu adalah orientasinya. Saat diwawancarai, salah satu peserta pelatihan Zainuddin mengatakan motivasinya mengikuti pelatihan ini karena ingin menambah pengetahuan, serta ingin mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Selain itu, Zainuddin juga berencana membuka usaha di bidang komputer. Ingin berusaha untuk menjadi yang terbaik dan mencari kemampuan saya untuk menghasilkan usaha sendiri. Dalam pelatihan ini, para peserta diberikan materi mengenai ilmu komputer seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Selain itu, peserta juga dibekali ilmu motivasi pengembangan diri dan wira usaha. Pelatihan ini berlangsung selama 17 hari dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, peserta akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.